Jisemangka, menu makan siang dan lain-lain yang dipamerkan ini merupakan olahan dari peserta festival makanan lokal sehat dari kelompok PKK sekota Samarinda. Lomba ini digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Jalan Biola, Samarinda Ulu, Selasa Siang. Salah satu peserta menyatakan mereka sudah sering mengikuti lomba semacam itu. Untuk kali ini, menu yang disajikan untuk ibu hamil dan anak perempuan usia 12 tahun. Bahan yang dimasak adalah ubi, talas, singkong, dan pisang kepok. Ini telur kanunya. Ini menu buat ibu hamil sama remaja, anak sekolah, ini bekal anak sekolah usia 12 tahun, perempuan. Bahannya dari mana saya? Kami menggunakan dari ubi-ungu, talas, singkong, sama pisang kepok. Terus di kudapan kami menggunakan daun kelor, terus ada bubur kacang hijau karena menu buat ibu hamil kudapan ini. Kau orang pun yang mengerjain ini? Bertiga, kami masih dari menu pagi, lain orangnya, menu siang, menu makan malam, kami berbagi, jadi bertiga. Berapa lama bersiapan ini? Ya, sehari aja sih. Sehari aja ya. Kelompok lainnya juga menyajikan makanan yang tak kalah menarik. Makanan yang dipamerkan ini mengandalkan sayur mayur dan kacang-kacangan. Kita buat menu T2SA untuk ibu hamil dan anak remaja. Bahannya dari apa ini? Dari kacang, dari sayuran, dari kacang merah, pokoknya bahan-bahan lokal yang sudah ditemukan di pemerintah. Tujuannya dari masukan ini apa sih? Untuk menisahkan gizi dan menjaga stunting, menisahkan gizi ibu hamil dari dalam kandungan, dan bayinya itu sehat seketika sudah dilahirkan. Festival pangan dengan menu makan siang ini ternyata digelar setiap tahun. Tujuannya yakni menghindari kekurangan gizi dan stunting. Amir Hamzah dan Ade Sapotra melaporkan dari Samarinda.